Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, ketemu sama gue lagi Andrei Lianika Sahabat, kali ini gue mau ngasih tau cara ngetes voltase aki masih bagus apa enggak, karena ini pemakaian aki motor gue sekitar 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun gue belum ganti-ganti kira-kira masih oke apa enggak ya tegangannya atau voltasenya ikutin video gue supaya kalian juga bisa paham tentang voltase aki ini jadi kalau misalkan udah ada yang berkurang voltase akinya, kita harus strum atau diganti kalau misalkan udah berkurang parah, oke diikutin aja sahabat video gue oke sahabat, ini alat yang gue gunakan untuk mengetes voltase aki gue ya alatnya seperti ini jadi tinggal kita sambungkan aja atau kita tinggal colok aja kabel positif dan kabel negatifnya ini kabel positif dan hitam kabel negatif ini ada bautnya tinggal kita tempelin aja kesini sama yang sampingnya juga oke kalau udah gue tempelin tinggal kita lihat ya sahabat ya ini ukuran voltase nya masih 0 oh iya kita atur dulu disini fungsinya adalah di tombol DC ya sahabat karena ini arusnya arus DC untuk aki baterai dan sejenisnya itu pakenya arus DC sahabat ya kalau untuk listrik rumah baru pakai arus listrik yang AC oke kita atur ke angka 50 maksimal dia 50 karena besaran voltase dari si aki motor ini 12 voltase oke kita coba di angka 50 di aturnya kita tempelin harusnya dia 12 voltase nah sahabat bisa kelihatan itu angkanya menunjukkan jarum jarum pengukurnya menunjukkan di angka 10 koma 2 atau tepat di angka 12 voltase karena kondisi mesin masih mati berarti aki motor gue masih sehat ya sahabat ya ini udah 2 apa namanya udah 2 tahun setahun lebih lah hampir 2 tahun voltase nya masih oke oke bisa kita lihat ya nih kita ulang lagi gue cabut gue colokin lagi tetap di angka 12 voltase nya oke oke sahabat cuma begitu aja simple cara ngetes aki gue masih bagus apa enggak di motor Suzuki Satria gue habis itu kita cek kelistrikannya bener-bener apa namanya bener-bener stabil apa enggak ikutin terus video gue ya sahabat ya oke sahabat gue mau langsung cek tes kelistrikannya gue nyalain lampu belakangnya nyala oke lampu sen sebelah kanannya nyala juga sen kirinya oke nyala juga terus lampu remnya nyala juga berarti kelistrikan normal di videometernya lain stop lengkapnya lalu gue pencet tombol starternya masih normal sekali pencet dia udah nyala dan videometernya gak ada indikator yang mati aktif semua kita coba lampu sennya nyala nyala giginya kita masukin aktif netralnya masih nyala oke semua nyala dan cukup sahabat itu cara ngetes voltase aki kira-kira seperti itu caranya versi gue oke sahabat gue rasa cukup videonya sampai disini aja karena ngetes voltase aki yang masih bagus apa enggak cuma seperti itu aja sih gue dan alatnya sederhana cuma yang alat tadi aja mudah-mudahan videonya bermanfaat jadi kalau misalkan kita sudah tahu dites voltasenya masih ukurannya di atas 10 voltase atau 12 voltase berarti aki motor kita masih normal sahabat gak perlu diganti karena ini aki gue kebetulan free maintenance gak perlu ditambahin air aki karena emang pakai aki kering dan ini udah gue pakai sekitar hampir 2 tahun setahun lebih gue belinya di bengkel resmi Suzuki Satria sahabat ininya apa akinya khusus Suzuki Satria jadi awet dan bagus kualitasnya gue gak pernah pakai aki atau beli aki di tempat-tempat yang lain kalaupun ini mau gue ganti nanti di bengkel resmi juga oke sampai sini aja sahabat videonya sampai ketemu lagi dengan gue Andrea Lianika di video-video gue lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you and bye-bye sahabat hahah